Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tanda lonceng. Dalam melatih ikan kontesku, yang pertama aku lakuin adalah ini bro, pertama setelah diangkat dari botol, ikan yang sudah disortir dimasukkan dalam soliter, setelah disoliter, kita ajarin untuk melatih mental awal itu pakai stick. Ikan pertama kali naik soliter, pasti jarang mau ya, kalau kita pakai stick tuh. Nah, kemudian kita pakai kecah kecil untuk memancing dia, agar dia ngedok. Ikan tupang ini jenisnya ikan teritorial, jadi dia kalau lihat lawannya, atau bayangnya sendiri, dia akan emosi, dan dia akan ngedok. Kalau dia sudah mulai ngedok, kita tarik lagi kacanya, kita mulai lagi menggunakan stick. Biasanya, hal ini aku lakuin perulang-ulang, sehari bisa 3-4 kali, tergantung waktu aku santai. Sampai, lama-kelamaan dia pasti akan nurut dengan stick. Simple, tapi butuh ketelatenan. Oke bro, ini yang pertama. Kita lanjut, yang kedua. Biasanya, aku melatih mental ikan kontes itu, yang baru naik soliter itu, menggunakan cara seperti ini. Seperti menjantur kalau kita mau nge-breed ikan. Nah, tapi, kalau untuk melatih mental ikan ini, kita bisa menggunakan betina, ataupun jantan. Kalau jantan, dia harus lebih kecil dari ikan yang kita latih. Sedangkan betina, lebih baik itu menggunakan warna yang terang, atau bester. Untuk memancing daya tarik ikan yang kita latih. Nah, dengan begini, dia akan ngelilingin itu, botol, sambil ngedok. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir biasanya, yang sering aku lakuin untuk melatih mental ikan kontes aku adalah seperti ini. Dalam sehari, setiap habis aku kasih makan, aku buka semua sekatnya. Tapi, yang berhadapan-berhadapan saja, jadi dia berhadapan satu lawan satu saja. Biasanya, aku lakukan ini sekitar 15-20 menit. Setelah itu, aku tetap sekat lagi. Ini contoh ikan-ikan aku yang baru naik dalam toples dari botol. Aku latih mentalnya dari kecil, supaya dia siap ikut kontes pada waktunya nanti. Oke?